Oke sekarang yang kita jelaskan nomor 2 ya Gaya punggung, drill gaya punggung Dan ingat di gaya punggung itu kamu harus putar nih, putar Oke On the backstroke Backstroke is all about the spin Was that clear? Tiffany Victoria Oke Sekarang punggung ya Sebastian bisa keliatan Sebastian? Bisa ya? Okay, so this is the basic, the very basic When you learn how to swim backstroke The backstroke drill, we call it take with hand on the side Did you see it? Okay, kamu lihat gitu Okay, jangan ada yang salah ya Kick with hand on the side, kaki tendangnya selalu dari pangkal paha Jangan ada yang seperti ini nih Okay Do not take it from your knee like it Is that clear? Kelihatan gak bedanya? Kalau tendang dari pangkal paha dan tendang dari lutut Bisa ya? Bisa ya? Berikutnya Satu Bahu naik Satu bahu turun Satu bahu turun ya One shoulder in and one shoulder up Satu jika Satu bias Satu bahu turun Di HTML Satu jika Satu sehingsir Kont report Ayung Jadi kanan dan kiri Same thing shoulder rotation Backstroke Kamu harus putar seperti ini Rotasi bahunya paling penting Lalu berikutnya kick on the side Backstroke Terima kasih See the finger kick When I do the kick on the side I put it to the side like this Okay So kalau kayak punggung Ketika kamu berenang Finger tip ini harus di samping Paham? Bukan ke atas seperti ini Tapi ke samping Bisa paham ya Kalau gak bebas Itu turunnya ke bawah Nih fingertip Dan gak yang kayak gini Gak juga seperti ini Paham? Oke Berikutnya Single arm ya Bang�ya Bang�ya Hai satu tangan single arm, ingat ketika kamu keluar jempol, putar di atas, lalu masuk ke lingking thumbs out, turn and little finger in clear oke, sama, satu lagi putaran bahu putaran bahu mesti mutar nih, bahu satu naik, satu turun satu naik, satu turun was that clear? paham? lalu satu hal yang saya harus kasih tau, di dalam air tangan itu harus nyapu you have to sweep out the water sweep out tarik jangan di dalam air itu kamu ngerjainya ini, ke bawah akhirnya gak dapat tuh tarikan airnya oke, sweep it out jadi dari samping ke sini nih paham? dari samping dan siku tinggi nih seperti ini nih, siku tinggi ke bawah was that clear? berikutnya ya, clock drill ya jam 10 dan jam 4 so you think about 10 o'clock and 4 o'clock oke jam 10 jam 4 catch switch jam 10 dan jam 4 jadi, kalau dari lurus gini yang depan ini jam 9 yang ini jam 3 udah habis itu kamu naikin yang ini sorry ini jam 10 yang ini jadi jam 4 catch switch jam 10 baru jam jam 4 push that clear bisa paham gak? jam 10 dan jam 4 tujuannya apa? supaya ketika kamu catch tangan yang di atas sama yang tangan yang di bawah siapa lebih cepat? di atas di atas apa di bawah yang lebih cepat? kalau muter yang di di atas makanya yang bawah ini harus kamu tekuk supaya kamu kekejar nih yang sama yang di atas ketika yang ini jam 12 ini udah jam 6 di bawah ini tarikannya baru habis itu kamu switch balik lagi jam 10 jam 4 putaran tangannya itu harus satu arah jam paham ya? gak bisa yang kamu putar satu di jam 12 satunya di jam 5 atau di jam 7 paham? jadi putarnya itu harus pas tuh berikutnya flag drill ya selamat menikmati ada pertanyaan gak kira-kira sampai ke sini dulu ya ada pertanyaan? oke flag drill itu lurus ya ke atas lurus ke atas tujuannya apa? tujuannya supaya what is the purpose of doing flag drill? supaya kamu reach out longer oke supaya kamu capai ke luar yang tinggi setinggi-tingginya flag stroke karena kamu perlu putar tuh paham ya? berikutnya 3 stroke ya? oh pakai voice oke oke strengthening drill pakai voice ya yang ini kamu perlu kamu perlu tenaga lebih untuk tendangnya ya kaki drop sedikit kebawah gak jadi masalah ya perhatikan bisa paham? bisa clear this is what we call strengthening drill jadi untuk penguatan ke kaya punggungnya ya berikutnya ada yang gak pakai tangan eh gak pakai voice ya kalau misalnya gak ada alat nih kamu bisa ngerjakan strengthening drill juga seperti ini bisa clear paham? paham? di tangan kamu dua-duanya diangkat ke atas ya berikutnya ada variasinya ya strengthening drill ini ada ada variasinya kamu bisa lihat nih depan balik samping balik belakang balik kiri balik samping balik bawah balik kalau kamu yang masih belum kuat salah satu cara adalah pakai fins you can put on your fins clear berikutnya apa ya? fish roll fish roll fish roll fish roll dikepal ya jajinya dikepal dan putar putaran kecil dari kecil sampai ke besar seh kecil jajinya dikepal tidak jajinya dikepal tersebola ya sehat setan 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 sehat setan men setan 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 aduh abis itu diputar terus berikutnya tiga kaki ya oh iya dua kanan dua kiri dua stroke ya dua kanan dua kiri dua stroke kita lihat pada makasya iya kita lihat 2 kaki, 2 kaki, 2 kaki, 2 kaki, 2 kaki, 3 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 kaki Ini tuh sempurna Lepas, tidak Ikut, 5 kekik di Masrox ya oke, 3 kek, 3 kek, 5 kek, dan 5 kek baru terakhir, under water, tambah berenang ya di sini kan kita berjalan selamat menikmati backstroke it's all about the spin putar tangannya was that clear? any questions? ada pertanyaan? kamu ada yang mau ditanyakan? ada drill yang kurang paham gak dulu? ada? gak ada ya? ok, thank you